Episode 51 memasuki panggung 1. Sementara itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di panggung. Dia memandang murid-murid Hangyue Sekte dengan ekspresi sombong dan berkata, semua murid dalam kamu Hangyue Sekte semua bisa datang sekaligus. Aku, Zhou Peng, akan membawa kalian semua. Para murid Hangyue Sekte menjadi gempar. Bahkan para tetua Hangyue Sekte mengungkapkan kerutan. Tidak ada orang dari Sekte Suandao yang mengatakan apapun. Mereka hanya menunjukkan tatapan hormat. Tampaknya status orang ini tidak rendah di Sekte Suandao. Tetua O yang batuk dan berteriak, teman Huang Long, ini Zhou Peng. Dia adalah murid kepala Suandao Sekte kami. Biarkan pertandingan yang satu ini memutuskan semuanya. Jika salah satu murid Hangyue Sekte kamu dapat bertahan 10 detik, maka Hangyue Sekte telah menang. Mata Zhang Kuang berbinar. Dia menggerakkan tubuhnya, mendarat di atas panggung, lalu dengan berat berkata, anak yang sombong. Aku akan menguji kamu. Zhou Peng tertawa dan berkata, kamu. Kamu tampaknya berada di lapisan ke-6 key condensation, tetapi kamu menyembunyikan kekuatan kamu yang sebenarnya. Kamu sebenarnya berada di lapisan ke-8. Kamu tidak cukup kuat. Ketika dia berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangan kanannya, lalu seekor ular hitam tiba-tiba melompat keluar dan tumbuh menjadi ular sanca raksasa. Kepala besar ular sanca ini menatap dingin ke wajah ketakutan Zhang Kuang. Itu membuka mulutnya dan menghirup, yang menghasilkan kekuatan isap yang tak terbayangkan. Isapnya sangat aneh. Itu hanya mempengaruhi Zhang Kuang dan tidak ada orang lain. Zhang Kuang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan sebelum dia bisa menggunakan teknik apapun, tubuhnya bertindak seperti layang-layang dengan talinya putus dan tersedot ke arah piton. Zhou Peng mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih leher Zhang Kuang. Dia berkata, kembalilah dan latih selama beberapa lusin tahun sebelum kembali untuk mencari aku. Dengan itu, dia melempar Zhang Kuang dengan tangan kanannya. Murid berpakaian ungu yang tersisa pergi untuk menangkap Zhang Kuang, tetapi tidak dapat menangkal kekuatan, sehingga mereka berdua meluncur di tanah untuk jarak yang sangat jauh sebelum akhirnya berhenti. Wajah Zhang Kuang sangat pucat. Matanya tertutup dan tubuhnya terus-menerus bergetar. Di lehernya ada sidik jari hitam, seolah ada tangan yang dengan kuat menjepit lehernya. Murid berpakaian ungu yang menangkapnya memiliki ekspresi ngeri di wajahnya dan diam. Hati Huang Long sangat pahit. Kepala murid Suandao Sekte itu terlalu kuat. Berdasarkan apa yang terjadi tadi, orang ini setidaknya berada di lapisan ke-10. Dia pasti memiliki jimat yang menyembunyikan level kultivasinya, jadi level pastinya tidak diketahui. Kemudian, dia melihat murid-murid dalam di sekitarnya. Huang Long menghela nafas. Bahkan murid kepala, yang bersama para tetua formasi inti, tidak memiliki peluang bagus untuk menang, karena dia hanya berada di lapisan ke-10. Jika dia kalah dalam pertarungan, maka Heng Yue Sekte akan benar-benar kalah. Huang Long tersenyum kecut. Baik. Sepertinya Heng Yue Sekte ku tidak memiliki harapan. Dengan cepat, beritahu kedua leluhur tentang apa yang dikatakan lelaki tua ou yang agar mereka dapat membuat keputusan. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak ada harapan untuk menjaga Hang Hangpik. Zhou Peng dengan arogan memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, siapa selanjutnya. Semua murid Heng Yue Sekte menjadi tercengang. Tidak ada dari mereka yang berbicara dan semuanya menundukkan kepala ke arah pandangan Zhou Peng, karena tidak ada dari mereka yang ingin naik. Zhou Peng mencibir. Dia memandang rendah mereka di dalam hatinya. Namun, ketika tatapannya menyapu murid-murid, dia tertegun ketika dia menyadari bahwa ada murid lapis tiga yang tidak takut dengan tatapannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Zhou Peng. Zhou Peng menatap Wang Lin dan dengan dingin bertanya, apa? Apakah kamu ingin datang? Kata-kata Zhou Peng menarik perhatian semua orang. Ketika mereka menyadari bahwa kata-kata Zhou Peng diarahkan pada Wang Lin, semua ekspresi mereka menjadi aneh. Huang Long menghela nafas. Wang Lin hanya di lapisan ketiga dan biasanya tidak akan diperhatikan di antara para murid, tapi sekarang, meskipun budidayanya rendah, keberaniannya terpuji. Zhou Peng, melihat bahwa Wang Lin tidak menanggapi, mencibir, dari empat pertempuran, masih ada satu yang tersisa. Sekte Hang Yue adalah sekte besar, namun tidak ada yang berani untuk muncul. Aku sangat kecewa. Apakah tidak ada murid batiniah kamu yang berani muncul? Tetua Su, yang berdiri di sebelah Wang Long, berkata, maaf, saudara junior Sun. Wang Lin, kamu pergi. Sun Dazu tertegun dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan marah berkata, Dao Su, meskipun kamu adalah kakak senior aku, kamu tidak dapat mempermalukan aku seperti ini. Murid aku hanya di lapisan ketiga. Membiarkannya naik hanya akan membuatku kehilangan muka. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Murid kepala sekte mereka terlalu kuat, jadi kalian semua takut murid-muridmu akan dikalahkan, dipermalukan, dan disakiti, jadi kamu mengirim muridku sebagai kambing hitam. Murid aku selalu dianggap sampah di sekolah, jadi, bahkan jika dia kalah, kalian bisa membuat alasan. Aku menolak untuk menyetujui hal memalukan seperti itu. Dao Su mengerutkan kening. Dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu dalam pikiran, tetapi Sun Dazu tidak memberinya wajah dan mengatakan semua itu di depan sekte Suwan Dao. Dia mencibir. Matanya memandang kepala sekte Huang Long dan mengirim beberapa pesan. Huang Long menghela nafas dan berkata, saudara junior Sun, jangan repot-repot mengatakan lebih banyak. Wang Lin, kamu naik. Sun Dazu dengan marah melemparkan lengan bajunya ke ukuran dan melihat ke langit dengan senyum mengejek di wajahnya. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berseru, seperti yang kamu perintahkan. Dengan itu, dia mengambil nafas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan maju dan naik ke atas panggung. Semua murid Suwan Dao Sekte mulai mengejeknya dengan keras. Heng Yue Sekte, kamu tidak perlu malu, mengirimkan limba untuk bersaing dengan saudara laki-laki tertua kita. Kakak laki-laki tertua kita bahkan tidak perlu berurusan dengan sampah ini. Aku bisa membunuhnya hanya dengan ibu jari. Saudara bela diri tertua, mereka sudah menyerah. Kirimkan saja orang lain untuk berurusan dengannya. Dia sejujurnya sangat menyedihkan. Jadilah orang baik dan kirim saja dia tanpa menyakitinya. Tetua Ouyang memandangi kedua tetua dan memperlihatkan ekspresi jijik. Dia tertawa dan berkata, aku benar-benar mengenal Huang Long dan Heng Yue Sekte hari ini. Wajah Huang Long menunduk. Tanpa bicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak memiliki harapan di Wang Lin. Dia hanya mengirim Wang Lin untuk menjadi makanan ternak untuk mengakhiri pertandingan terakhir. Dalam pertukaran ini, dia sudah menerima kekalahan. Lagi pula, bahkan jika ia kalah, maka jika kabar itu menyebar, itu tidak terlalu buruk, tetapi jika tersiar kabar bahwa tidak ada yang berani bertarung, maka itu akan terlalu memalukan. Tidak ada dari murid dalam lainnya yang berani naik, jadi dia hanya bisa mengirim Wang Lin. Di belakangnya, semua tetua dari Heng Yue Sekte menggelengkan kepala mereka dan berbalik untuk pergi. Bahkan para murid dalam mulai menggerakkan kaki mereka, tidak mau tinggal di sekitar dan kehilangan lebih banyak wajah. N. Episode 52 memasuki panggung 2. Zhou Peng dengan angkuh tertawa dan berkata, Wang Lin, aku bisa menjatuhkanmu dengan satu nafas, jadi tenangkan dirimu. Dengan itu, dia menarik nafas. Tubuhnya seperti jurang maut. Pakaian dari semua murid yang menyaksikan mulai membuat suara mengepak, seolah-olah mereka akan meledak. Wang Lin tidak pernah berkelahi dengan siapapun sebelumnya, jadi untuk mengatakan dia tidak gugup akan salah. Dia memusatkan semua kekuatannya ke dalam teknik ketertarikannya dan menyebar. Untuk asuransi, ia mengeluarkan bombau. Dia dengan cepat melarutkan indera ilahi li san dari itu dan membuangnya. Dengan keras, bombau itu meledak dan tubuh Zhou Peng terlempar keluar dari asap hitam. Tubuhnya terbanting ke tanah. Dia tertutup lumpur hitam dan mengenakan ekspresi tercengang seperti Sun Hao. Piton raksasa yang melayang di udara juga menghilang. Ledakan ini mengejutkan orang-orang dari sekte Hang Yue. Mereka secara tidak sadar menoleh, kemudian membeku di tempat. Semua orang yang hadir diam. Huang Long tercengang. Dia berpikir, ini-ini, jantungnya benar-benar kacau dan telinganya berdengung. Seolah-olah ada guntur mengamuk tepat di sebelah kepalanya. Tidak mungkin. Kapan Wang Lin menjadi sekuat ini? Lawannya adalah murid kepala dari sekte Su Wan Dao. Dao Su menggosok matanya dengan tak percaya. Saudara Zhang, orang yang membawa Wang Lin ke Hang Yue sekte, juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berpikir, ini saudara junior Wang, yang aku terus katakan untuk bekerja lebih keras. Dia hanya di lapisan ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah Wang Lin, yang memasuki sekte dengan mencoba bunuh diri potongan sampah. Tetua berwajah merah terkejut. Dia membuka mulutnya, tetapi lupa bernafas. Luar biasa, tetua lain bernama Song berdiri di sana, membeku. Wang Zuo tertegun. Wajahnya mengeras seperti patung lilin dan dia terus mengulanginya di kepala ini, Wang Lin. Sampah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa tak berbobot dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah mimpi, ilusi. Murid perempuan bernama Tangan Kecil Su menutupi mulutnya dan dia bergumam. Bagaimana ini bisa kapan Wang Lin menjadi begitu kuat? Dia jelas hanya di lapisan ketiga. Sun Dazu menyentuh kepalanya dan bergumam. Ini ilusi. Aku harus berhalusinasi. Bagaimana bisa ada ilusi di siang hari bolong? Apakah ini murid aku? Wanita bernama Zhou menatap Wang Lin. Pikirannya benar-benar kosong. Zhang Kuang sudah bangun, tetapi dia takut kehilangan muka, jadi dia berpura-pura pingsan. Namun, dia tidak bisa berpura-pura lagi ketika dia menatap Wang Lin. Murid-muridnya menyusut dan dia berpikir, Ya, ini dia. Itu pasti dia. Bermimpi. Aku pasti bermimpi. Ria parubaya yang menerima logam dari paman keempat Wang Lin menggigit lidahnya. Reaksi lusong tidak sekuat reaksi mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Wang Lin. Dia memandang Wang Lin dan berpikir, kapan ahli seperti itu muncul di antara para murid dalam. Hef, mengapa para tetua tidak hanya mengirim dia alih-alih mengirim aku terlebih dahulu? Apakah aku salah menguji saat itu? Apakah Wang Lin memiliki bakat yang sangat bagus? Tetua ketiga rumah Pil berpikir, karena ia masih terkejut dengan pemandangan di depannya. Semua murid dalam masih beku. Mereka semua menunjukkan ekspresi tercengang. Orang-orang di sekte Suandao tidak melakukan yang lebih baik. Mata tetua Ouyang melebar. Zou Peng adalah kartu rahasia mereka, yang dikenal sebagai jenius nomor satu di dunia kultifasi Zou. Kekuatan sejatinya adalah lapisan ki kondensasi ke-13, tapi dia benar-benar kehilangan. Jika para tetua Hang Yu Esekte bergerak, maka itu akan baik-baik saja, tapi ini adalah seseorang yang bahkan Hang Yu Esekte dianggap sebagai sampah. Itu pasti karena Zou Peng ceroboh, itu pasti. Dua tetua lainnya saling memandang. Mereka tidak dapat menggunakan suara mereka. Pertempuran ini terlalu aneh. Mereka begitu terperangah sehingga mereka tidak dapat berbicara saat ini. Liu Feng menatap Wang Lin dengan dalam. Dia diam-diam senang dia tidak naik, atau dia akan mengalami nasib yang sama, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa Hang Yu Esekte ketika dia begitu kuat. Setelah melihat reaksi orang-orang Hang Yu Esekte, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Apakah itu benar-benar karena senior Zou Peng ceroboh? Tidak peduli seberapa banyak dia memandang Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga. Semua murid lainnya memiliki pemikiran yang mirip dengan Liu Feng dan berpikir bahwa saudara senior Zou Peng hanya ceroboh. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia benar-benar dikalahkan oleh Wang Lin. Wajah halus Liu Mei juga menjadi tidak menentu. Pikirannya sangat berbeda dari orang lain. Pada hari pertama, Wang Lin sudah menarik perhatiannya, dan sekarang, dia memandang Wang Lin dengan penuh minat. Di antara semua orang saat ini yang terkejut, Lisan dapat dianggap sebagai orang yang paling terkejut ketiga. Tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah, bergumam pada dirinya sendiri, sudah, semuanya sudah berakhir. Aku menjual kepadanya bombau dan dia menggunakannya pada saudara bela diri senior. Kakak senior kalah begitu cepat, dia pasti sudah berpikir tentang bagaimana menghadapi aku. Lisan, Lisan, mengapa kamu tidak menyadari Wang Lin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Wang Lin, kamu terlalu tercelah, terlalu memalukan, terlalu menyeramkan. Kali ini, kamu benar-benar menempatkan aku pada posisi yang mengerikan. Bagaimana aku bisa tinggal di Sekte Suwandao? Kakak senior pasti tidak akan memaafkan aku. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk membersihkan lumpur hitam itu dan membersihkan bau busuk itu aku. Lumpur hitam ini adalah penemuan aku yang paling membanggakan. Tidak ada obat selain setengah tahun di kamar mandi. Dan bau itu adalah sesuatu yang ku kembangkan untuk mencuri pacar orang lain. Bahkan aku tidak akan menyentuhnya. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah berdiri di terowongan angin selama sebulan. Tidak ada cara lain aku selesai-selesai. Pada saat itu, Zhou Peng bangun. Dia mengetuk pingsan oleh bau dan berteriak, Lisan, aku tidak akan memaafkan kamu untuk ini. Lisan tidak tahan dengan pukulan semacam ini. Dia menangis, saudara senior, aku salah. Kakak senior, tolong maafkan aku. Aku tidak akan pernah mencoba untung dengan berbuat curang lagi. Wajah Zhou Peng penuh amarah. Dia bergerak seperti kilat sambil membawa lumpur hitam dan bau busuk bersamanya. Dia langsung berjalan kembali ke panggung dan dengan marah berteriak, Wang Lin, itu tidak masuk hitungan. Aku belum siap dan kamu menyerang lebih awal. Kita akan bertarung lagi, dan kali ini, kamu tidak diperbolehkan menyerang lebih awal. End. Episode 53 memasuki panggung 3. Wang Lin juga kaget dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Zhou Peng marah karena dia pikir dia ceroboh sebelumnya. Bagaimana mungkin anak layar tiga belakang memukulinya. Kali ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan memanggil Piton raksasa lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan Piton hendak membuka mulutnya. Kekuatan tarik-menarik Wang Lin dikirim lagi. Piton mengeluarkan suara merengek saat menghilang. Pipi kanan Zhou Peng bengkak. Dia batuk seteguk darah saat dia dikirim terbang lagi. Saat dia mendarat, dia kembali ke atas panggung. Rambutnya benar-benar acak-acakan. Mengabaikan darah di sudut mulutnya, dia menanggalkan pakaiannya dan melepas jimat kuning dari dadanya. Kultifasinya tiba-tiba naik dan rambutnya mengalir di udara dengan cara yang aneh. Wang Lin. Itu tidak masuk hitungan. Aku tidak menggunakan kekuatan aku yang sebenarnya. Ayo berjuang. Wang Lin sekarang yakin dengan kekuatannya. Tanpa menunggu Zhou Peng, dia menggunakan teknik tarik-menarik dan menggeseknya lagi. Pak Zhou Peng, yang masih mengamuk, dipukul di wajah lagi dan dia batuk lebih banyak darah. Kali ini, dia tidak segera bangun. Energi spiritual di tubuhnya dalam kekacauan. Dia berjuang, tetapi tidak bisa bangun, dan rasa malu menenggelamkannya. Dia tidak bisa mengatur nafas dan pingsan. Semua orang diam. Selain nafas yang dalam dari para murid di sekitarnya, tidak ada suara lain. Huang Long akhirnya pulih dari keterkejutan dan wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia berpikir, Wang Lin ini adalah bintang keberuntungan Hang Yue Sekte Aku. Bocah ini sudah menjadi sekuat ini dan dia tidak ingin bertarung. Dia benar-benar perlu dimarahi. Aku juga perlu hati-hati menanyai dia tentang bagaimana dia melakukannya. Sun Dazu menarik nafas dalam-dalam. Dia akhirnya pulih sedikit dan berpikir, Wang Lin pasti punya rahasia. Labu itu pastilah bukan satu-satunya. Wang Lin, kamu telah menipu aku dengan baik. Huff. Dao Su tertegun. Pertama kali bisa dianggap keberuntungan, tetapi dua perkelahian berikutnya adalah pertarungan nyata. Yang paling mengejutkannya adalah setelah Zhou Peng melepas jimat kuning, budidayanya naik ke lapisan ke-12, yang sama dengan dia, tetapi masih diusir dari panggung dengan satu tamparan dengan teknik tarik-menarik Wang Lin. Tingkat apa yang telah dicapai Wang Lin ini? Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Tidak peduli berapa banyak dia memeriksa dengan indera ilahi, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin. Tetua berwajah merah akhirnya pulih dan berpikir, ketika Wang Lin diterima ke dalam Sekte, akulah yang menyetujuinya. Huff. Sepertinya mataku tidak salah. Pria parubaya yang menerima sepotong logam paman ke-4 Wang Lin juga berpikir, nasib. Ini adalah takdir. Sepertinya aku dan anak ini memiliki nasib, atau aku tidak akan mendorongnya untuk bergabung dengan Sekte. Aku telah melakukan perbuatan baik untuk Sekte Hang Yue. Aku harus berbicara dengan kepala Sekte nanti. Berdiri di sebelahnya adalah seorang pria parubaya berwajah kuning. Dia mengangguk dan berpikir, ketika aku menguji anak ini sebelumnya, aku tahu bahwa ketekunannya luar biasa. Sepertinya dia tidak normal. Huff. Jika dia tidak dicuri oleh Sundazu, dia akan menjadi muridku, Zhang Rencai. Pikiran Wang Zuo akhirnya jernih sekarang. Dia tidak lama melayang di atas awan, tetapi dengan getir berpikir, ternyata dia sekuat ini sepanjang waktu aku mengejeknya dia pasti memikirkan cara untuk membalas dendam padaku apa yang harus aku lakukan. Mata perempuan bernama Zou menyala. Dia benar-benar yakin bahwa Wang Lin menyembunyikan kekuatannya. Dia ingat ketika dia berpikir bahwa dia masih di lapisan ketiga dan dia mengatakan semua hal emosional kepadanya. Wajahnya memerah. Dia berpikir, Wang Lin ini benar-benar dia sudah sangat kuat, tetapi berbohong kepada aku ketika dia mengatakan dia hanya di lapisan ketiga. Kemudian, aku harus mendapat jawaban darinya. Huff. Wanita bernama Su berkedip beberapa kali sambil menatap Wang Lin, lalu memandang Wang Zuo dan berpikir, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saudara Wang Zuo. Saat ini adalah waktunya bagi saudara Wang Zuo untuk pamer, tetapi Wang Lin ini terlalu kuat. Dia bisa mengirim murid kepala sekte lain keluar panggung dengan satu tamparan tidak hanya sekali, tetapi tiga kali. Dia benar-benar melampiaskan untuk kita semua. Salah satu murid dalam diam-diam tertawa dan memeriksa beberapa murid di sekitarnya dan berpikir, Wang Lin ini ternyata berpura-pura menjadi seekor babi yang berencana memakan seekor harimau selama ini. Terlalu licik. Untungnya, aku tidak pernah mengejeknya sebelumnya, atau itu akan sangat buruk. Hei hei, aku akan bisa melihat banyak pertunjukan bagus dari semua orang yang dulu sering mengejeknya. Salah satu murid yang mengejek Wang Lin banyak berpikir, ini sudah berakhir. Aku dulu sering menunjuk dan menertawakannya, tetapi sekarang dia bisa membunuh aku hanya dengan satu jari. Kultivasi kamu sudah sangat tinggi, tetapi kamu masih berpura-pura sangat lemah. Terlalu tak tahu malu. Sayangnya, Wang Lin ini dikenal menyimpan dendam di antara para murid tanpa nama dan dijuluki Raja Hati Hitam. Aku harus pergi dan menyedot untuk mendapatkan bantuan nanti. Murid lain yang sering mengejek Wang Lin dengan gugup berpikir, Wang Lin ini harus jenius berkepala dingin. Itu pasti sebabnya dia bahkan tidak repot-repot merespons ketika dia menjadi objek ejekan aku. Ini harus seperti bagaimana ketika seekor anjing menggigit seseorang, seseorang tidak akan menggigit anjing itu kembali. Benar, pasti seperti ini. Saudara Wang Lin adalah seorang jenius, bagaimana dia bisa repot dengan orang seperti aku. Kakak ketiga rumah pil itu menghirup udara dingin. Ekspresinya gelisah ketika dia berpikir, ini buruk. Aku mendengar bahwa orang ini dan Wang Hao adalah kerabat dan bahwa hubungan mereka cukup baik bagaimana menghadapi ini. Jika ini tiga hari yang lalu, aku bisa membiarkan Wang Hao pergi dan tidak membuatnya marah, tapi sekarang Ah Wang Hao sudah menjadi seperti itu. Jika dia pergi dan menemukan Wang Hao, itu berarti aku harus menghadapi amarahnya Wang Hao ini tidak bisa tetap hidup. Jika aku membiarkannya pergi, maka dia mungkin akan kembali padaku untuk membalas dendam. Setelah pertukaran selesai, aku akan membunuhnya dan berpura-pura meninggal karena sesuatu yang lain. Lusong menundukkan kepalanya dan melihat pakaian ungu di tubuhnya. Dia tertawa pahit dan berpikir, para murid dalam dari Heng Yue Sekte akan pergi ke pergolakan. Wang Lin ini tidak sederhana. Skemanya sangat dalam. Dia mungkin menyembunyikan kultifasinya hanya untuk hari ini. Hei hei, aku khawatir nama Wang Lin akan segera menyebar ke dunia kultifasi Zhao. Aku harus menjadikannya teman dan bukan musuh. Dengan itu, ia memutuskan bagaimana ia akan memperlakukan Wang Lin di masa depan. Wajah Zhang Kuang dipenuhi dengan tatapan pahit. Ketika dia mendapatkan air roh, dia hanya berpikir itu adalah air yang mengandung banyak kekuatan spiritual, jadi dia tidak mengejar Wang Lin. N. Episode 54 memasuki panggung 4. Tetapi, setelah dia membandingkan air roh dengan air mata air di gunung belakang, dia menemukan bahwa air roh tidak hanya mengandung energi spiritual beberapa kali lebih banyak, tetapi juga memiliki kegunaan lain. Setelah analisisnya yang cermat, ia menemukan bahwa air roh dapat membantu seseorang mempertahankan tampilan awet muda. Jika itu diambil secara teratur, maka seseorang bisa terlihat muda selamanya. Dia hanya mengambil beberapa tetes dan segera menyadari efek ini. Kesadaran ini membuatnya sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa hanya setelah seseorang mencapai tahap jiwa baru lahir mereka akan hidup selamanya, tetapi, ketika itu terjadi, sudah ratusan, jika tidak ribuan, tahun. Zhang Kuang tahu bahwa jika air roh ini diambil untuk ditukar dengan sekte lain, mereka akan tergila-gila untuk itu, terutama para kultifator wanita di tahap foundation building atau core formation. Tetapi ketika dia pergi untuk memeriksanya lagi, dia sudah kehilangan bayangan Wang Lin. Hanya ada beberapa lusin murid dalam di sekte Hang Yue. Dia memeriksa semuanya, tetapi tidak dapat menemukan yang serupa. Dia depresi untuk waktu yang lama karena ini. Dia juga telah memeriksa Wang Lin, tetapi setelah menemukan bahwa Wang Lin hanya di lapisan ketiga, dia tidak berpikir itu adalah Wang Lin. Tapi sekarang, dia 100% yakin bahwa orang itu adalah Wang Lin. Konfirmasi ini tidak memiliki alasan logis. Itu murni berdasarkan intuisinya. Wang Lin ini telah mencapai tingkat kultifasi yang tinggi. Untung aku tidak melakukan apapun padanya saat itu. Sayangnya, rahasia air roh harus terkubur di hatiku. Tidak masalah apakah Wang Lin benar-benar orang itu atau tidak, karena dunia kultifasi terlalu kejam. Belum lagi orang-orang dari sekte yang sama, bahkan saudara-saudara akan saling membunuh. Dengan kultifasi Wang Lin, aku tidak akan bisa melawan sama sekali. Zhang Kuang memutuskan untuk tidak pernah main-main dengan Wang Lin. Dia juga tanpa sadar ingat bahwa kembali di gunung belakang, dia berpikir bahwa Wang Lin bahkan tidak di lapisan pertama dan memberinya tumpangan. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Wang Lin tentang itu saat itu. Ada juga waktu di sungai di gunung belakang juga. Sambil memikirkannya, Zhang Kuang menggigil. Dia senang bahwa dia tidak melakukan apa-apa saat itu, atau itu akan berakhir baginya. Bukannya dia tidak bertanya-tanya tentang bagaimana Wang Lin menjadi begitu kuat, tetapi, dengan tingkat kultifasi Wang Lin saat ini, dia segera berhenti sendiri. Dia merasa bahwa jika dia terus memikirkannya, dia akan membuang nyawanya. Saudara Zhang, yang selalu memarahi Wang Lin untuk berlatih lebih keras, merasa sangat bingung. Dia memandang Wang Lin dan dengan murung berkata, Wang Lin ini adalah seseorang yang aku bawa secara pribadi dari keluarga Wang. Dia jelas merupakan pemuda normal. Ketika dia mencoba bunuh diri, sayalah yang menyelamatkannya juga. Sudah lima tahun dan banyak yang telah berubah. Dia sekarang adalah murid nomor satu Hang Yue Sekte. Nasib terlalu kejam. Aku telah berkultifasi dengan susah payah selama 10 tahun dan hanya mencapai lapisan ke-6. Jika Xuandao Sekte terkejut sebelumnya, mereka sekarang terkejut. Zhou Peng bisa menjelaskan pertama kali karena dia ceroboh, tetapi, pada kali kedua dan ketiga, dia berkali-kali dikirim terbang, setiap kali dengan satu gerakan. Terutama yang ketiga kalinya. Zhou Peng melepas jimat kuningnya dan menggunakan kultifasi penuhnya, tetapi masih dikalahkan dengan satu gerakan. Ini menyebabkan semua orang Sekte Xuandao tertegun. Rahang Liu Feng jatuh dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa Wang Lin adalah S. Sekte Hang Yue. Dia berpikir, saudara senior tidak ceroboh sebelumnya, tetapi lebih lemah dari Wang Lin. Namun, kakak senior sudah berada di lapisan ke-12. Tingkat kultifasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Liu Feng bergumam, dengan nada tidak percaya, mungkinkah dia sudah mencapai foundation building? Murid perempuan bernama Ouyang, yang menertawakan Wang Lin sebelumnya karena mencoba memberi makan hewan kecil ke labang, juga tertegun. Kakak senior yang ia kagumi adalah yang paling tersesat. Mata Liu Mei semakin bersinar. Dia menjadi lebih tertarik pada Wang Lin. Dia diam-diam berpikir, dia memang memiliki banyak rahasia. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang salah tiga hari yang lalu, ketika dia adalah orang pertama yang pulih dari teknik pesona aku. Beberapa murid lainnya bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun karena kakak laki-laki adalah pahlawan mereka, seorang ahli, tetapi sekarang, ahli ini dipukuli oleh orang lain, dan dipukuli dalam satu gerakan, tanpa ada peluang untuk membalas. Ini menyebabkan mereka semua mulai meragukan teknik yang diajarkan di Sekte Suwandao. Ekspresi tetua Ouyang seperti ekspresi Huang Long ketika para murid Hang Yue Sekte kehilangan semua pertempuran sebelumnya. Wajahnya sangat pahit. Dia sangat menatap Wang Lin dan terkejut. Dengan kultivasi lapisan ke-14, tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya bisa melihat bahwa Wang Lin berada di lapisan ketiga. Dia apakah dia benar-benar murid dalam Hang Yue Sekte apakah dia sudah mencapai foundation building? Bagaimana lagi aku tidak bisa melihat tingkat kultivasinya? Wajah dua tetua lainnya juga sangat pucat. Tiga pertandingan yang bertarung Zhou Peng membuat mereka memahami kekuatan Wang Lin. Ini adalah ketika salah satu murid Suwandao Sekte tiba-tiba berbisik, teknik apa yang dia gunakan? Kenapa aku merasa dia menggunakan teknik atraksi? Seorang murid di samping mulai menganalisis dengan ekspresi serius. Teknik daya tarik. Tidak memungkinkan. Itu adalah level teknik terendah. Bagaimana itu bisa mengandung kekuatan sebanyak itu? Jika kamu bertanya kepada aku, itu pasti beberapa teknik kuno yang hilang. Kamu melihatnya melambaikan tangannya seperti itu adalah teknik tarik-menarik, tetapi itu harus digunakan untuk menutupi teknik kuno ini. Wang Lin ini terlalu licik. Tapi dari cara aku melihatnya, itu terlihat persis seperti teknik tarik-menarik. Aku sering berlatih sendiri. Aku bisa melambaikan tangan aku dan membuat benda-benda terbang dengan cara apapun yang aku inginkan sama seperti apa yang terjadi pada saudara senior. Murid lain menambahkan, tetapi, pada beberapa kata terakhir itu, suaranya menjadi sangat lemah. Murid lain berkata, sambil menggosok dagunya, lupakan saja. Kamu mencoba dan melakukan apa yang baru saja dilakukan Wang Lin. Ini tidak bisa menjadi teknik tarik-menarik, tidak mungkin. Murid-murid lain mulai membahas teknik apa yang digunakan Wang Lin. Beberapa bahkan pergi dan langsung bertanya pada tiga tetua. Tetua Ouyang dan dua tetua lainnya tertawa getir. Dia menghela nafas dan berkata, ini bukan teknik tarik-menarik. Aku belum pernah melihat teknik tarik-menarik yang begitu kuat. Dari apa yang kulihat, ini pasti Dragon Capture Hand yang telah lama hilang. Tangan tangkap naga. Kedua tetua lainnya tertegun. Mereka belum pernah mendengar tentang Dragon Capture Hand ini, tetapi mereka tidak bisa melihat melalui teknik apa Wang Lin juga menggunakannya, karena itu hanya terlihat terlalu mirip dengan teknik tarik-menarik. Tetua Ouyang menghela nafas dalam-dalam dan berpikir, orang tua ini juga tidak bisa melihatnya. Jika aku katakan aku tidak tahu, itu akan kehilangan banyak wajah aku, jadi aku hanya bisa mengarang sesuatu. N. Episode 55 Memasuki Panggung 5 Diskusi tentang teknik apa yang digunakan Wang Lin juga terjadi di antara para murid Hang Yue Sekte. Wang Lin berdiri di atas panggung, tidak bisa menenangkan hatinya yang bersemangat. Dia mampu mengalahkan Zhou Peng dengan teknik tarikan tiga kali, menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh. Tatapannya menyapu murid-murid Suandao Sekte seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya dan berkata, pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul berikutnya dari Sekte Suandao? Semua murid Suandao Sekte saling memandang. Mereka semua menundukkan kepala, tidak mau melihat Wang Lin, seperti bagaimana Hang Yue Sekte bertindak sebelumnya dengan Zhou Peng. Semua murid Hang Yue Sekte lupa judul, sampah, yang mereka berikan pada Wang Lin. Mereka semua bersorak dan berteriak. Sampah Suandao Sekte, bagaimana mungkin tidak ada dari kalian yang keluar setelah melihat seberapa kuat saudara senior kita Wang? Kamu semua sangat sombong sebelumnya. Kenapa tidak ada yang keluar sekarang? Di mana semua drive yang kalian miliki sebelum pergi? Cepat, kirim seseorang ke atas supaya kakak senior kami Wang bisa mengajari mereka pelajaran, maka kita akan lihat apakah kalian akan bertingkah sombong lagi. Liu Feng, kamu terlihat sangat kuat sebelumnya. Ayo keluar. Apakah kamu berani bertarung dengan kakak senior aku? Semua yang tersisa Suandao Sekte adalah sampah. Tak satu pun dari mereka yang berani keluar. Saudara Wang tidak terkalahkan. Li San, kamu berengsek. Kamu menjual bombom busuk itu kepada kami dengan niat buruk, tetapi kami semua melihatnya, terutama saudara senior Wang Lin. Sudahkah kamu mempelajari pelajaran kamu? Apakah kalian semua melihat? Sekte Suandao sangat takut pada saudara Wang Lin sehingga tidak ada dari mereka yang berani keluar. Kakak senior, aku mengejekmu sebelumnya, tapi aku di sini untuk meminta maaf kepadamu sekarang, di depan semua orang. Kamu sekarang adalah bos aku. Jika kamu mengatakan kepada aku untuk pergi ke timur, aku pasti tidak akan pergi ke barat. Adegan itu tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua murid Hang Yue sekte menjadi bersemangat dan mulai berteriak keras. Pertempuran sebelumnya antara kedua sekte terlalu menyedihkan bagi mereka, tetapi kinerja Wang Lin memberi mereka harapan. Secara kebetulan, gelar kakak senior diberikan kepada Wang Lin. Wajah tetua Ouyang memerah, lalu putih. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Huang Long sebelumnya. Kemudian, dia akhirnya berkata, Yang Yi, kamu pergi. Seorang pemuda yang tinggi dan kurus dengan enggan berjalan. Sebelum dia naik ke panggung, seorang murid Suan Dao Sekte berteriak, kakak senior kedua, pergi. Pergi dan beri Wang Lin. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia memperhatikan semua murid lain sedang menatapnya dengan ekspresi aneh, terutama Yang Yi, yang memberinya tatapan penuh kebencian. Tampilan itu membuatnya sangat takut, dia tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Yang Yi diam-diam mengutuk dalam hatinya, si Tolol ini, Wang Lin, sangat kuat sehingga dia bisa mengalahkan kakak senior dengan satu gerakan, namun lelaki tua O yang masih menyuruhku datang. Sangat memalukan. Dan aku tidak tahu berapa banyak bombau yang bajingan Li San menjualnya juga. Li San itu, aku harus memberinya pelajaran begitu kita kembali. Sambil memikirkan itu, dia menoleh ke Li San dan menatapnya dengan tajam. Dia kemudian menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Saudara Wang, aku Yang Yi. Saudara sangat tampan dan memiliki kultivasi yang tinggi. Kamu pasti akan menjadi terkenal di negara kultivasi Zhao. Memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Saudara benar-benar hak istimewa. Wang Lin melirik Yang Yi, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Yang Yi tidak merasa malu. Dia berkata, Saudara Wang, kami hanya di sini untuk pertukaran persahabatan antara kedua sekte. Bagaimana kalau kita bertarung dengan sentuhan asteris untuk menentukan pemenang? Jika aku bisa bertahan 100 detik, maka itu adalah kemenangan aku. Tepat ketika dia selesai, dia segera menyesalinya dan berkata, tidak, 50 detik. Sebenarnya, mari kita lakukan 30 detik jangan biarkan pergi dengan 20 detik. Semua murideng Yue sekte akhirnya memutuskan bahwa mereka harus menghisap Wang Lin dengan benar, atau mereka tidak akan merasa aman. Turun dari panggung. Kamu adalah kakak senior kedua Suandao sekte, namun kamu sangat tidak tahu malu. Saudara Wang, jangan dengarkan dia. Yang Yi, apakah kamu masih laki-laki? Dari 100 detik hingga 20 detik. Turun dari panggung dan kirim orang lain. Kamu tidak layak bertarung dengan kakak senior kami. Bagaimana mungkin Suandao sekte mengirim orang seperti itu? Terlalu memalukan. Senyum Huang Long menjadi lebih lebar. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia menoleh ke Sundazu dan berkata, Saudara Junior Dazu, muridmu ini sangat baik. Tubuh Sundazu bergetar. Tubuhnya terasa beberapa kilo lebih ringan. Sejak kapan kepala sekte memanggilnya Saudara Junior Dazu dengan keintiman seperti itu? Dia dengan bangga berkata, itu benar. Aku telah memperhatikan Wang Lin sejak dia masuk ke sekte. Hehe, untung tidak ada yang bertarung denganku untuknya. Hef, ketika aku menganggapnya sebagai muridku, beberapa orang bahkan mengejeku. Dao Su dan Si Tua berwajah merah, bersama dengan beberapa sesepuh lainnya, wajah memerah dan hendak berbicara. Namun, Huang Long menatap mereka dengan tajam dan berkata, Saudara Junior Dazu, kamu telah melakukan pelayanan yang hebat untuk Hang Yue Sekte. Jangan khawatir, kakak kamu akan menangani masalah ini untuk kamu. Sun Dazu berbicara dengan bangga, tetapi, diam-diam, dia bahkan lebih terkejut dan matanya mengandung cahaya dingin. Di atas panggung, Yang Yi bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dikatakan murid-murid sekte lainnya. Dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Dia takut dia tidak akan menyetujui sarannya. Wang Lin menatap Yang Yi dan berkata, Oke, Yang Yi diam-diam menjadi bersemangat. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia tidak sombong seperti Zhou Peng. Dia berpikir, Wang Lin, meskipun Dragon Capture Henmu kuat, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior, aku berspesialisasi dalam kecepatan. Huff, mari kita lihat apakah kamu dapat menangkap aku dalam 20 detik. Itu pasti akan jadi kemenanganku. Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, lalu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia menyerang ke samping. Dia sengaja menghindari Wang Lin. Tujuannya bukan melawannya, tetapi menggunakan kecepatannya untuk membuang waktu. Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek. Perasaan ilahinya jauh di atas Yang Yi dan dia dengan mudah dapat mengikuti kecepatan. Teknik ketertarikannya dikirim dan perlahan-lahan dia mengeluarkan bombau. Saat Yang Yi melihat bombau, wajahnya berubah sangat, dan dia meningkatkan kecepatannya. Lisan menatap tercengang pada bombau di tangan Wang Lin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saudara bela diri Wang, kakak-kakak Wang, kakek Wang. Tolong jangan gunakan lagi. Aku sudah membuat marah kakak senior. Jika aku marah kakak senior kedua juga, hidup aku akan berakhir. Pada dasarnya kamu bertarung tetapi pada pukulan kritis atau sesuatu yang kamu tidak pukul mereka tetapi berhenti sebelum memukul mereka setelah menembus pertahanan mereka. N. Episode 56 memasuki panggung 6. Sial baginya, doanya tidak menjadi kenyataan. Mata Wang Lin melotot, lalu teknik tarik-menariknya membentuk tangan dan menangkap Yang Yi. Kemudian, sebuah bombau dilemparkan ke udara. Itu terbang melengkung dan mendarat di kepala Yang Yi. Yang Yi merasakan ruang mengencang di sekelilingnya seolah-olah udara di sekitarnya tersedot keluar dan kekuatan menekannya dari semua sisi, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap ketika bombau jatuh ke arahnya. Dengan keras, Yang Yi terkena bombau. Seluruh wajahnya hitam dan tubuhnya memancarkan bau menjijikan. Dia tidak bisa diganggu dengan wajahnya yang hitam atau bau busuk. Wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Ketika dia merasakan kekuatan meremas sedikit, dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk membebaskan diri. Jantungnya berdebar kencang ketika ia berpikir, tangan tangkap naga ini terlalu kuat. Aku akan kehilangan apapun yang terjadi. Baik, mari kita keluar semua. Wang Lin samar-samar tersenyum pada Yang Yi dan berkata, masih ada lebih dari 10 detik yang tersisa. Kamu bisa melanjutkan. Yang Yi menggertakkan giginya dan meludahkan seteguk lampu merah. Lampu merah tumbuh besar dan berubah menjadi cahaya merah panjang berbentuk pedang dan terbang menuju Wang Lin dengan kipedang yang kuat. Sementara itu, dia bergerak lagi dan membuang beberapa jimat. Semua jimat tumbuh dan mengaktifkan teknik yang menghujani Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan membentuk tangan. Dia melambaikannya dan menghancurkan semua jimat di udara. Dia kemudian menciptakan tangan lain dan meraih lampu merah. Lampu merah menghilang dan mengungkapkan bentuk aslinya. Pedang terbang merah. Pedang terbang itu berhenti di udara dan terus berjuang. Wang Lin memindai pedang terbang dan menemukan bahwa pedang itu memiliki perasaan ilahi di dalamnya, seperti bombau. Dia dengan mudah menghapus indera ilahi yang tersisa di atasnya dan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dengan teknik ketertarikannya. Dengan suara pecah, pedang terbang terbelah dua dan jatuh ke tanah. Ekspresi Yang Yi sangat berubah dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, teknik kuno Broter Wang, tangan tangkap naga, sangat kuat, tetapi aku tidak mengakui kekalahan. Yang mengalahkan aku bukanlah kamu, tetapi teknik kuno kamu. Wang Lin tertegun, tapi dia tersenyum. Teknik kuno tangan capture naga. Ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Huff, kamu tidak perlu menyangkalnya. Tangan capture naga kamu sudah terlihat oleh paman tuanku. Yang Yi berjalan turun dari panggung dan semua murid Suandao Sekte keluar dari jalan. Bau di tubuhnya terlalu mengerikan. Wajah Elder O yang sedikit memerah. Dia terbatuk dan dengan kaku berkata, Junior Wang Lin, teknik yang kamu gunakan benar-benar tangan tangkap naga. Teknik kuno ini sangat tidak terduga dan kuat. Aku sendiri hanya pernah mendengarnya di beberapa teks lama. Aku tidak pernah berpikir bahwa Hang Yue Sekte masih memiliki teknik yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak kurang dari Sekte yang kuat dari 500 tahun yang lalu. Ketika dia terus berbicara, bahkan dia sendiri mulai mempercayainya. Meskipun itu bukan Dragon Capture Hand, itu pasti teknik kuno, atau itu tidak akan sekuat itu. Wang Lin tercengang. Dia telah mempraktikkan teknik tarik-menarik ini selama lebih dari 20 tahun di dunia mimpi, sehingga kekuatannya tidak akan lemah. Ini hanya masalah kecil. Yang penting adalah bahwa perkelahian ini membuat Wang Lin menyadari kekuatannya saat ini. Situ Nan mengatakan sebelumnya bahwa Wang Lin berada di setengah lingkaran dari tahap gerakan roh, yang merupakan lapisan keempat belaski kondensasi di negara kultifasi Zhao. Ini berarti bahwa dia satu langkah lagi dari mencapai puncak kondensasi ki. Adapun mengapa dia merasa seperti masih di lapisan ketiga, bahkan Situ Nan tidak bisa menebak apa yang salah. Wang Lin pernah mengemukakan apa yang dikatakan Saudara Zhang tentang memotong ikatan fana seseorang, tetapi, dengan wajah penuh penghinaan, Situ Nan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal seperti itu. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh para junior di negara-negara kultifasi kecil ini. Kultifasi adalah tindakan menentang surga. Hal-hal kecil ini tidak masalah sama sekali. Dia menyatakan bahwa, di negara asalnya, ada seorang kultifator pada tahap pemutusan semangat, tetapi dia tidak bisa melepaskan ikatan keluarganya, jadi dia tinggal di rumah dan menikmati hidup bersama keluarganya, dan, pada akhirnya, dia masih mencapai spirit transformation setelah beberapa tahun. Gaya hidup ini menjadi sangat membosankan setelah waktu yang lama. Lagi pula, masa hidup seorang kultifator jauh lebih lama daripada orang kebanyakan, jadi, bagi orang normal, sepertinya para kultifator tidak peduli dengan hal-hal ini. Situ Nan akhirnya menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan surga yang menentang manik. Karena Wang Lin banyak berkultifasi di surga menentang ruang bed, itu menyebabkan desinkronisasi antara ruang mimpi dan dunia nyata, jadi, sementara kekuatan sebenarnya Wang Lin ada di lapisan ke-14, tubuhnya hanya menunjukkan bahwa ia berada di lapisan ke-3. Setelah beberapa saat, desinkronisasi akan hilang, jadi itu bukan masalah besar. Dengan kekuatan lapisan kondensasi Ki ke-14 dan kerja keras lebih dari 20 tahun pada teknik tarik-menarik, tidak heran kekuatannya akan menyebabkan orang memiliki tebakan gila. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Lin, Wang Lin, apakah teknik yang kamu gunakan benar-benar beberapa teknik kuno? Dia saat ini tidak berminat untuk menemukan apa nama teknik itu, tetapi dia dengan sepenuh hati ingin membuat Suan Dao Sekte kehilangan muka. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kepala Sekte, teknik junior yang digunakan jelas teknik tarik-menarik. Adapun tangan capture naga, murid belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huang Long diam-diam memuji Wang Lin karena pintar. Dia melihat ke arah tiga tetua Suan Dao Sekte dan tertawa. Teman Ouyang, aku dapat memberitahu kamu bahwa teknik ini bukan Dragon Capture Hand, tetapi teknik paling dasar dari Sekte Heng Yue Aku, teknik tarik-menarik. Murid-muridmu bahkan tidak bisa bertahan melawan teknik paling dasar dari Sekte Heng Yue Ku, dan kalian membuat naga capture hand ini untuk membenarkannya. Tetua Ouyang sangat malu, tetapi, di permukaan, dia tidak bisa mundur. Dia balas, teman Huang Long, kamu tidak perlu menyangkal hal itu. Huff, aku sudah melihatnya. Ini adalah tangan pengambilan naga. Dao Su tertawa dan berkata kepada kepala Sekte Huang Long, kepala Sekte, aku pikir nama itu cukup bagus. Bagaimana kalau kita mengubah nama teknik tarik menjadi Dragon Capture Hand? Mata Huang Long berbinar dan memberi Dao Su pandangan memuji. Dia berkata, bagus. Mulai sekarang, teknik tarik-menarik Heng Yue Sekte aku akan diubah namanya menjadi Dragon Capture Hand. Aku ingin berterima kasih kepada Sekte Suan Dao untuk namanya. Wajah tetua Ouyang dan dua tetua lainnya penuh dengan kepahitan. Mereka menggelengkan kepala dalam diam. Wang Lin berdiri di atas panggung, merenungkan. Setelah dua pertandingan terakhir, ia mendapatkan kepercayaan diri yang besar pada kekuatannya, tetapi lawannya terlalu lemah untuk menguji kekuatan penuhnya. Meskipun energi spiritualnya berada pada level yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 key condensation, dia agak pendek dalam hal teknik. Dia hanya memiliki kecakapan dalam teknik tarik-menarik. Untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, dia tiba-tiba berkata, rekan-rekan saudara senior dari Sekte Suan Dao, kalian semua bisa muncul sekaligus. N. Episode 57 memasuki panggung 7. Semua murid Suan Dao Sekte menjadi marah. Mereka semua diam-diam mengutuk Wang Lin karena terlalu sombong, tetapi tidak ada dari mereka yang berani naik. Tetua Ouyang dan dua tetua lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan tatapan tidak ramah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan tertawa. Sikapnya saat ini persis sama dengan Zhou Peng sebelumnya. Dia bertanya, Suan Dao Sekte, apakah kamu semua terlalu takut untuk bahkan semua muncul sekaligus? Semua murid Hang Yue Sekte menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak keras. Apakah sampah Suan Dao Sekte terlalu takut untuk keluar? Kemana perginya semua kesombongan itu? Keluar. Saudara senior Wang Lin tidak terkalahkan. Ukul Sekte Suan Dao. Tendang Sekte Suan Dao. Bahkan ludahnya bisa menenggelamkan Sekte Suan Dao. Kakak seniormu tidak cukup baik. Kakak laki-laki kedua kamu juga tidak cukup. Apakah kalian memiliki kakak laki-laki senior ketiga? Kalian semua, keluar bersama. Liu Feng, keluar dan mati. Murid Hang Yue Sekte menjadi lebih gadu dan senyum Huang Long menjadi lebih luas dan lebih luas sampai salah satu murid Suan Dao Sekte yang tidak tahan lagi akhirnya berteriak. Wang Lin, kamu terlalu sombong. Kaulah yang ingin kita semua datang. Rekan-rekan bela diri, mari kita semua pergi dan pukul dia. Betul. Ini permintaannya, jadi itu tidak melanggar aturan. Sesepuh, mari kita semua naik. Tetua, Wang Lin ini terlalu sombong. Mari kita semua naik. Para murid Suan Dao Sekte meminta untuk naik satu per satu. Tetua Ouyang mengepalkan giginya dan berkata, karena Hang Yue Sekte memintanya, maka, siapapun yang ingin pergi, naiklah. Saat dia selesai berbicara, tiga murid segera melompat ke atas panggung. Segera, tujuh hingga delapan lebih banyak murid datang ke panggung. Bahkan ada beberapa murid wanita di antara mereka. Dengan teriakan dari seseorang, mereka semua mengambil harta ajaib mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sama sekali tidak keberatan. Dia mengaktifkan teknik tarik-menarik. Dia menciptakan beberapa tangan raksasa dan menyapu mereka di kerumunan orang. Tiba-tiba, beberapa orang dikirim terbang. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah mundur dan tangan raksasa meraih murid Suan Dao Sekte seperti mereka terbang dan melemparkan mereka ke kejauhan. Jeritan datang dari kerumunan. Para murid Suan Dao Sekte dilempar dari panggung satu per satu dan tidak bisa bangun setelah mereka mendarat. Semakin banyak Wang Lin bertarung, semakin dia terbiasa. Kontrolnya terhadap teknik tarik-menarik menjadi lebih halus dan, setelah beberapa saat, hanya ada tiga orang yang tersisa. Salah satunya adalah Liu Feng. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan bombau terakhir. Ekspresi Liu Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli dengan dua lainnya lagi. Dia berteriak, Saudara Wang, kasihanilah. Aku menyerah, aku menyerah. Saat dia berbicara, dia dengan cepat mundur dan turun dari panggung. Dia sudah melihat apa yang terjadi pada Zhou Peng dan Yang Yi, jadi dia tidak ingin hal yang sama terjadi padanya. Dua orang terakhir adalah Sumu dan Li San. Sumu melihat hal-hal tidak berjalan baik. Dia cepat menyerah dan dengan canggung turun dari panggung. Wajah Li San dipenuhi dengan kesedihan. Dia dengan keras berteriak pada Wang Lin, Wang Lin, ayo. Gunakan bombau terakhirmu padaku. Dengan kekuatannya, dia biasanya tidak akan menjadi orang terakhir yang tersisa, tetapi, ketika dia naik ke atas panggung, dia langsung bermain mati. Meskipun dia diinjak beberapa kali, itu layak untuk masa depannya di sekte. Li San merencanakan ini dengan baik. Jika dia juga terkena bombau, seperti kakak laki-laki senior dan saudara senior kedua, maka dia mungkin akan merasa kasihan dan pemukulannya mungkin tidak seburuk itu. Wang Lin samar-samar tersenyum padanya. Dia menyingkirkan bombau dan berkata, ini adalah harta karun, jadi itu tidak boleh digunakan sembarangan. Kamu bisa turun dari panggung. Dengan teknik ketertarikannya, dia meraih Li San seperti bayi perempuan kecil dan melemparkannya ke atas panggung. Tetua Ouyang dan dua tetua lainnya sangat marah. Mereka berharap ada celah di tanah bagi mereka untuk menggali sekarang. Wajah Huang Long penuh dengan sukacita ketika dia berkata, teman Ouyang, siapa pemenang antara pertukaran dua sekte kami. Tetua Ouyang mendengus dan berkata, sekte Heng Yuemu sangat beruntung memiliki murid yang begitu baik. Pertukaran ini adalah kemenangan kamu. Tapi, apa yang aku katakan sebelumnya benar. Semua leluhur sekte Heng Yuemu censol kamu sudah mati. Semua hal yang kamu inginkan ada di dalam tas pegangan ini. Selamat tinggal. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tas memegang terbang keluar. Huang Long menangkap tas memegang dengan ekspresi serius. Tetua Ouyang menjerit dan, segera, awan hitam tiba di lokasinya. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah seribu kaki kelabang. Tanpa sepatah katapun, tetua Ouyang mengambil satu langkah dan melompat ke kelabang. Semua murid Suwandao sekte terbang ke kelabang dengan ekspresi malu, marah, dan banyak ekspresi lainnya. Melihat yang lain hendak pergi, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Dia berteriak, rekan-rekan-rekan sekte dan sesepuh Suwandao, aku memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Dengan itu, tubuhnya terbang maju dengan teknik tarik dan berhenti di depan kelabang. Ekspresi tetua Ouyang tetap tak tergoyahkan. Jika itu adalah murid lain dari Heng Yue sekte, dia tidak akan repot, tapi kekuatan Wang Lin ini terlalu luar biasa, jadi dia menekan ketidakpuasan di hatinya dan berkata, bicaralah. Wang Lin menatap seribu kaki kelabang dan dengan jujur berkata, aku ingin meminjam racun dari kelabang. Aku harap tetua Ouyang akan setuju. Sebelum Ouyang tetua bisa berbicara, semua murid sekte Suwandao menjadi marah. Salah satu dari mereka berteriak, Wang Lin, jangan mendorong kita terlalu jauh. Wang Lin, kelabang ini adalah salah satu binatang roh penjaga dari sekte Suwandao kami. Bagaimana bisa racunnya dipinjamkan kepadamu karena kamu bertanya? Kamu terlalu sombong. Tetua, orang ini terlalu tidak sopan terhadap sekte Suwandao kami. Aku meminta yang lebih tua untuk memberinya pelajaran. Dua tetua lainnya tidak bisa berhenti mencibir. Tetua Ouyang menatap Wang Lin dengan senyum menakutkan. Junior, enyahlah. Aku tidak bisa diganggu dengan kamu. Huang Long dan para tetua lainnya dari Hang Yue Sekte semua melangkah ke pedang terbang mereka dan terbang di sebelah Wang Lin. Huang Long berkata, dengan suara yang jelas, teman Ouyang, Suwandao Sekte kamu terlalu pelit. Ini hanya racun kelabang. Bukannya dia meminta nyawanya. Ekspresi tetua Ouyang menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan pandangannya kembali ke Huang Long. Dia berkata, teman Huang Long, mengambil sedikit racun bukanlah masalah besar, tapi bagi seorang junior yang berani menjadi begitu sombong terlalu tidak sopan terhadap Sekte Suwandao kita. Huang Long ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar tidak ingin mempermalukan Suwandao Sekte terlalu banyak, karena berita yang mereka bawa terlalu mengejutkan. Jika berita itu benar, maka keseimbangan kekuatan di negara kultifasi Zhao akan dikocok. Wang Lin ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia pasti akan mendapatkan racun dari kelabang ini. Dia berkata kepada Tetua Ouyang, Tetua Ouyang, aku hanya ingin sedikit racun kelabang. Aku berjanji tidak akan menyakitinya. Jika kamu setuju, aku bersedia bertukar sesuatu untuk itu. End. Episode 58 selesai. Tetua Ouyang memberi Wang Lin tatapan menghina. Dia berkata, kamu hanya junior kecil. Apa hak kamu untuk berdagang dengan aku? Jika kamu mengambil harta yang ditinggalkan oleh pendiri Sekte Hang Yue, aku mungkin bertukar satu tetes racun dengan kamu. Wang Lin mengerutkan kening. Dia diam-diam mencibir. Kemudian, dia mengaktifkan teknik tariknya dengan kekuatan penuh dan meraih. Wajah Tetua Ouyang langsung berubah. Junior, kamu berani. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang tampak tua keluar. Saat pedang terbang keluar, angin mulai berkumpul dan membentuk pedang raksasa di udara. Pedang itu terayun ke bawah. Saat pedang muncul, sedikit niat membunuh muncul di mata Ouyang yang lebih tua. Murid ini terlalu kuat dan dia akan menjadi ancaman bagi Suan Dao Sekte di masa depan. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kultifasinya. Wajah Wang Long menjadi gelap. Dia menyadari apa maksud Ouyang dan segera mengeluarkan pedangnya. Wang Lin tertawa. Teknik ketertarikannya mencapai batasnya dan tangan takasat mata yang ia ciptakan menjadi tampak. Dua tangan besar yang memancarkan cahaya putih muncul. Usaran cahaya muncul di sekitar tangan dan semua awan di sekitarnya tersebar. Salah satu tangan raksasa memegang leher ke labang. Tangan lainnya bangkit dan memblokir pedang yang turun. Pedang yang diayunkan melambat hingga terhenti di udara. Wajah tetua Ouyang semuanya merah ketika dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Dua tetua lainnya mengepalkan gigi mereka. Mengabaikan status mereka, seseorang memuntahkan cahaya berwarna pelangi yang berubah menjadi pita berwarna pelangi. Menyerang ke arah Wang Lin. Sementara itu, tetua lainnya melemparkan sepotong batu giyok. Delapan bola api hantu muncul dan menyerang Wang Lin. Gelombang panas yang kuat mencapai Wang Lin, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menciptakan tangan lain dengan teknik ketertarikannya. Tangan itu menciptakan pusaran angin di sekelilingnya, menyebabkan api hantu memudar. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Huang Long meraung marah dan membentuk segel dengan tangannya. Pedang terbangnya, bulan ungu, melayang ke arah pita berwarna pelangi. Menggunakan waktu ini, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju seribu kaki kelabang. Dengan teknik tarik menariknya memegang kelabang, tidak peduli sekeras apapun ia berjuang, itu tidak dapat membebaskan diri. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di kepala kelabang dan mengaktifkan energi spiritualnya. Kelabang mengeluarkan teriakan menyakitkan dan mengeluarkan kabut hitam. Semua ini hanya berlangsung beberapa detik. Tidak ada yang bahkan punya waktu untuk bereaksi. Tetua Sekte berdiri di setiap sisi kelabang, siap bertarung. Ketika Dao Su melihat kelabang mengeluarkan racun, dia takut Wang Lin tidak akan memiliki apapun untuk menahan racun itu, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan membuang botol putih. Dia berteriak, murid Wang Lin, gunakan ini untuk menahan racun. Setelah itu, dia mengambil pedang terbangnya dan mulai melawan sesepuh Suan Dao Sekte yang mengeluarkan api hantu. Tiga tetua dari Suan Dao Sekte semua marah karena mereka dihentikan oleh para sesepuh Heng Yu E Sekte dan tidak mampu menghentikan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat bahwa kelabang mengeluarkan racun, ia cepat-cepat mundur sedikit. Dia mengambil botol dan menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan racun ke dalam botol. Tetua Ouyang dengan marah berteriak, Heng Yu E Sekte, kamu sudah keterlaluan. Huang Long diam-diam menghela nafas. Dia menyingkirkan pedangnya dan mundur. Semua tetua yang lain melakukan hal yang sama. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit penyesalan. Racun kelabang ini bisa menjadi obat untuk penyakit ayahnya, jadi dia bertekad untuk mendapatkannya tidak peduli apa. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Tetua Ouyang, racun kelabang ini sangat penting bagi aku. Aku memiliki sesuatu yang dapat dianggap sebagai perdagangan yang adil untuk itu. Dengan itu, ia membuang botol batu giyok yang terlihat sangat normal. Botol itu diisi dengan air sungai yang ditimbunnya dari gunung belakang. Wajah Tetua Ouyang cemberut. Dia akan berbicara ketika dengan hati-hati memindai botol giyok. Dia mengerutkan kening dan berkata, Aku mendengar bahwa, 500 tahun yang lalu, beberapa kultifator jiwa Naschen dari Heng Yu E Sekte menciptakan tanah kultifasi dengan energi spiritual beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Aku kira cairan ini berasal dari sana. Ketika tutup botol dibuka, aura kekuatan spiritual yang kuat bocor. Huang Long menatap botol batu giyok, lalu menggosok jenggotnya. Dia berkata, bocah ini. Dia bahkan mengeluarkan sebotol air sungai. Tetua Ouyang mendengus. Dia menimbang botol di tangannya, lalu berkata, Teman Huang Long, Heng Yu E Sekte kamu memiliki murid yang sangat baik. Selamat tinggal. Dengan itu, dia melirik Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengirim pesan kepada Wang Lin, keponakan murid Wang, aku bisa membiarkan masalah ini tentang racun kelabang pergi, tetapi Heng Yu E Sekte tidak lagi memiliki leluhur Nas Chansol di belakang mereka, jadi tetaplah di rumahmu risiko sendiri. Dengan itu, dia menyentuh seribu kaki kelabang. Kelabang itu melotot ke arah Wang Lin dan terbang ke utara. Pada saat itu, Wang Lin memperhatikan bahwa, di atas kelabang itu, ada sepasang mata yang menarik menatapnya. Dia tertegun. Pikirannya masih bergema dengan kata-kata tetua Ouyang. Adapun pemilik sepasang mata yang menarik, setelah melihat orang itu satu kali, ia bahkan tidak membawanya ke hati. Setelah Suandao Sekte pergi, seluruh puncak pinus diam. Mata Huang Long menyapu daerah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, pertukaran hari ini dimenangkan oleh Sekte Heng Yue Aku. Semua murid batinia akan diberi pahala. Kalian semua bisa pergi ke rumah pil untuk mendapatkan sebotol pil pengumpul energi spiritual. Kamu semua harus mengikuti contoh Wang Lin. Semua murid dalam mulai bersorak satu per satu. Sampai sekarang, tidak ada yang berani memanggilnya sampah lagi. Hati Wang Zuo dalam kekacauan. Dia berkata kepada Suandao, guru, murid ingin pergi ke jalan kehidupan dan kematian. Aku tidak akan lagi memikirkan urusan lain. Dao Su menghela nafas. Wang Zuo adalah murid favoritnya, jadi dia tahu masalah antara Wang Lin dan Wang Zuo. Dia merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baik, kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi dari Wang Lin juga. Wang Zuo tersenyum pahit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ku Wang Long berbicara lagi. Kalian semua bisa pergi. Wang Lin, ikut aku. Wang Lin mengangguk. Tatapannya menyapu kerumunan dan mendarat di kakak ketiga Lu Yun. Dia berkata, kakak ketiga, tunggu sebentar. N. Episode 59 bertanya. Lu Yun Ji menggigil. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Wang Saudara Wang apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika kamu membutuhkan pil pengumpul energi spiritual, aku masih memiliki banyak yang tersisa dan dapat memberikannya kepada kamu. Kakak ketiga, ada sesuatu yang aku inginkan dari kamu, pelayan kamu, Wang Hao. Wang Lin menatap Lu Yun Ji. Sebelumnya, dia tidak cukup percaya diri untuk melawan Lu Yun Ji, jadi dia tidak membantu Wang Hao. Tapi, setelah pertempuran ini, dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Ekspresi Lu Yun Ji menjadi tidak tenang. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya dan berkata, Wang Lin, bahwa Wang Hao adalah penolongku dan sangat penting untuk pembuatan pilku, jadi aku tidak bisa setuju. Ku Wang Long berdiri di samping, sangat bingung, dan berteriak, Lu Yun Ji, itu hanya penolong. Seberapa pentingkah dia? Wajah Lu Yun Ji sangat pahit. Dia memutuskan untuk menggigit peluru dan berkata, kepala sekte, murid tidak bisa mematuhinya. Wang Hao sudah. ekspresi Wang Lin dengan cepat berubah. Dia bergerak seperti kilat menuju puncak Hang Yue. Ku Wang Long dan para tetua lainnya semua bingung dan mengikuti di belakang. Dao Sumerai Lu Yun Ji saat dia mengikuti Wang Lin. Segera, Wang Lin tiba di atas rumah pil di halaman utama. Dia memindai daerah itu dengan perasaan ilahi dan dengan cepat menemukan kekuatan hidup Wang Hao yang lemah di ruang belakang. Saat dia memasuki ruangan, kemarahannya mencapai batasnya. Di ruangan besar adalah tungku pil raksasa dengan Wang Hao duduk bersila di dalam. Kekuatan hidupnya tumbuh semakin lemah. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan teknik ketertarikannya untuk meraih Wang Hao. Ketika tangan yang dibentuk oleh teknik mendekati tungku pil, cahaya berwarna pelangi keluar dari tungku dan bertabrakan dengan tangan. Wang Lin mendengus dingin. Segera, kekuatan teknik tarik mencapai puncaknya dan memecah cahaya berwarna pelangi. Wang Lin dengan lembut meraih Wang Hao dan menempatkannya di tanah. Dia meletakkan tangan kanannya di dahi Wang Hao dan tetap diam. Pada saat itu, Huang Long dan para tetua lainnya juga datang. Tetua berwajah merah memandang tungku pil, lalu pada Wang Hao. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, Fire Furnace Trail. Dao Su dengan hati-hati memandang Lu Yun Ji yang ada di tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, Lu Yun Ji, kamu benar-benar punya nyali. Meskipun uji coba tungku kebakaran ini tidak dilarang, kamu hanya dapat menggunakannya pada orang di luar sekte dan tidak pernah pada siapapun di dalam. Apakah kamu lupa? Wajah Lu Yun Ji benar-benar pucat. Dia berlutut di tanah dan berbisik, murid datang, bergabung dengan sekte dan menjadi muridmu pada usia 15 tahun. Sudah 25 tahun dan murid masih terjebak di lapisan ke-6. Murid tidak mau menyerah. Setelah percobaan tungku api ini selesai, Pil tidak hanya dapat memperpanjang hidup aku, tetapi juga akan memberi aku kesempatan untuk menerobos, jadi aku harus mencoba, tidak peduli apa. Wang Hao ini adalah penolong pribadi aku. Menurut aturan sekte, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan, dan dia bukan bagian dari sekte, jadi aku tidak melakukan kesalahan. Wang Lin membuka matanya. Sebelumnya, kehidupan Wang Hao dalam kondisi kritis, tetapi setelah dia mengirim energi spiritual ke tubuh Wang Hao, dia bisa menyelamatkan hidup Wang Hao. Setelah dia mendengar kata-kata Lu Yunji, dia mengeluarkan beberapa dengusan. Ku Wang Long mengerutkan kening. Di satu sisi adalah jenius Wang Lin, dan di sisi lain adalah murid yang setia 25 tahun, Lu Yunji. Dia menemukan keputusan ini sangat sulit untuk dibuat. Setelah merenung sebentar, dia membuat keputusan dan berkata kepada Dao Su, Saudara Junior Dao Su, kamu bertanggung jawab atas tindakan disipliner. Bagaimana kamu ingin berurusan dengan Lu Yunji? Saat Dao Su mendengar ini, dia segera memahami keputusan kepala sekte dan berkata, Lu Yunji akan pergi ke pengasingan selama 20 tahun. Ku Wang Long mengangguk dan berbalik ke Wang Lin. Dia dengan ramah berkata, Wang Lin, mulai sekarang, Wang Hao ini akan menjadi murid dalam. Pertimbangkan itu untuk membuatnya. Mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi mencari masalah Lu Yunji. Bagaimanapun, kamu semua berada di sekte yang sama. Wang Lin melirik Lu Yunji dan berkata, murid patuh. Ku Wang Long melambaikan lengan bajunya dan berkata, oke, karena masalahnya telah diselesaikan, Dao Su, kamu berurusan dengan masalah ini di sini, termasuk pengembunan Wang Hao. Wang Lin, ikuti aku. Dengan itu, dia berjalan keluar ruangan dan kemudian melayang ke udara. Dao Su memandang Wang Lin dan tersenyum, murid keponakan Wang Lin, jangan khawatir dan tinggalkan Wang Hao padaku. Selama dia masih hidup, aku akan menemukan cara baginya untuk pulih. Wang Lin sedikit mengangguk. Setelah melihat Wang Hao, yang wajahnya sedikit pulih, dia meninggalkan rumah pil dan mengikuti Wang Lin. Wang Lin telah memikirkan ini sepanjang waktu. Dia mengerti sepenuhnya mengapa kepala sekte Wang Long ingin berbicara dengannya sendirian. Tak lama, Wang Long membawa Wang Lin ke ruang utama. Lalu, dia tiba-tiba berteriak, Wang Lin, kamu benar-benar punya nyali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan berkata, kepala sekte, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Wang Long mendengus dan berkata, selama pertukaran itu, teknik apa yang benar-benar kamu gunakan. Wang Lin terkeke dan berkata, teknik atraksi. Jika kepala sekte tidak percaya padaku, kamu bisa melihat lebih dekat. Dengan itu, dia mengaktifkan teknik tarik-menarik dan meraih semua meja dan kursi di aula utama. Setelah membuat mereka mengelilingi ruangan beberapa kali, dia menempatkan mereka kembali ke tempat mereka berada. Wang Long dengan cermat memeriksa tekniknya, lalu mulai merenungkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, sebelumnya, kamu jelas berada di lapisan ketiga dan, bahkan sekarang, kamu masih terlihat seperti berada di lapisan ketiga. Bagaimana kamu memiliki begitu banyak kekuatan? Apa level kamu sebenarnya? Wang Lin, katakan yang sebenarnya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi pahit dan berkata, murid tidak benar-benar mengerti. Aku hanya terus berkultivasi dan menjadi seperti ini. Adapun tingkat apa yang telah aku capai, murid tidak tahu. Wang Long menatap Wang Lin dan berkata, dengan suara yang dalam, Wang Lin, kamu masih tidak akan memberitahuku. Wang Lin dengan sedih tersenyum dan berkata, murid benar-benar tidak tahu. Wang Long diam-diam menghela nafas. Dia tidak ingin menekan Wang Lin terlalu banyak karena, tidak peduli apa, Wang Lin masih menjadi murid dari Hangyue Sekte, dan dia juga baru saja melakukan Sekte itu pelayanan yang baik. Dia juga akan sangat mungkin menjadi bintang di antara para murid dalam. Berpikir tentang itu, ekspresinya menjadi ramah dan berkata, apa isi botol yang kamu berikan kepada Suan Dao Sekte? Wang Lin tertawa. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan dua botol kecil. Dia menyerahkan mereka kepada Wang Long dan berkata, kepala Sekte membicarakan hal ini. Kepala Sekte seharusnya tahu ini lebih baik dariku. Itu hanya air sungai dari gunung belakang. End. Episode 60 Penatua. Wang Long memandangi botol-botol itu dan mendengus. Air sungai dari gunung belakang tidak diizinkan dibawa keluar. Aku akan mengambil dua botol ini. Kamu bisa pergi dan istirahat. Ingatlah untuk datang menemui aku besok dan aku akan membawa kamu ke perpustakaan tulisan suci untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk kamu, katanya. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dalam perjalanan keluar, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Meskipun kultivasinya saat ini tinggi, teknik satu-satunya adalah teknik daya tarik. Setelah Wang Lin pergi, Huang Long berbalik. Dia dengan hormat membungku dan berkata, Tetua Sangguan, apakah menurut kamu apa yang dikatakan Wang Lin itu benar? Dan bagaimana kita harus menghadapinya? Seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah biru berjalan ke aula utama. Wajahnya sangat suram. Berapa banyak dari itu benar? Huang Long, bisakah kamu tidak mengatakan bahwa pria kecil itu tidak mengatakan sepatah kata pun kebenaran? Huang Long mengungkapkan ekspresi malu. Ini adalah salah satu dari sepuluh tetua bangunan fondasi. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Dia menjadi kepala sekte dan saudara sesamanya menjadi tetua hanyalah sebuah front yang disiapkan untuk dunia luar. Aturan Hang Yue Sekte adalah bahwa jika seseorang mencapai tahap foundation building, mereka bisa menjadi tetua dan menikmati hak istimewa peran itu. Jika seseorang mencapai formasi inti, maka mereka akan menjadi salah satu tetua sejati dari sekte Hang Yue, dan jika seseorang mencapai jiwa baru lahir, maka mereka akan dianggap sebagai leluhur sekte Hang Yue. Biasanya, sepuluh tua-tua bangunan fondasi berada dalam pelatihan pintu tertutup, tetapi, setelah mendengar berita mengejutkan dari sekte Suandao, Huang Long dengan cepat menemukan sepuluh tetua untuk memberitahu dua tetua inti formasi sejati tentang masalah ini. Penampilan Wang Lin sangat tidak terduga untuk Huang Long, jadi dia mengambil kesempatan untuk membawa Wang Lin ke sini untuk menanyainya dan meminta para tetua fondasi bangunan menanyainya juga. Tetua sangguan melihat botol-botol di tangan Huang Long. Dia memindai mereka dengan akal ilahi, lalu berkata, bocah kecil ini memang mengatakan satu hal yang benar. Ini memang air sungai dari gunung belakang, dan, jika dikonsumsi setiap hari, itu akan membantu kultivasi. Huang Long ragu-ragu untuk sementara waktu. Tetua sangguan, apakah menurut kamu teknik yang digunakan Wang Lin benar-benar teknik tarik-menarik? Tanyanya. Tetua sangguan memandang Huang Long dan berkata, aku melihat koreknya dan aku dapat mengonfirmasi bahwa teknik yang dia gunakan benar-benar adalah teknik daya tarik. Ekspresi Huang Long sangat berubah. Apakah itu benar-benar teknik tarik-menarik? Tetapi bagaimana itu bisa begitu kuat sehingga bahkan bisa menangkap harta magis? Tanyanya. Tetua sangguan dengan dingin mendengmus dan berkata, teknik apapun, setelah berlatih untuk waktu yang lama, akan memiliki beberapa efek khusus, meskipun itu bukan apa-apa bagi para kultivator fondasi bangunan. Teknik tarik-menarik ini adalah teknik paling dasar di dunia kultivasi. Apakah kamu masih tidak mengerti bahwa semakin dasar tekniknya, semakin lama sejarahnya? Huang Long dengan cepat mengangguk setuju. Tetua sangguan merenung sejenak, lalu berkata, kultivasi anak ini memang pada lapisan ketiga, tetapi dia memiliki terlalu banyak energi spiritual di tubuhnya, jadi aku tidak dapat dengan jelas memeriksa semuanya. Dugaan aku adalah bahwa kekuatannya adalah dari lapisan kikondensasi ke-14, jadi dia harus bisa mencapai tahap foundation building segera. Tidak masalah bagi murid seperti ini untuk memiliki rahasianya, karena sekte ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Hef, Suan Dao sekte benar-benar layak disebut sekte kecil. Mengirim beberapa junior kondensasi sebagai tetua dan berani mencoba memenangkan Wang Lin di depan kami dengan transmisi suara. Huang Long tertegun. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang transmisi suara, tetapi bertanya, Huang Long mematuhi. Tetua sangguan, mengenai hal-hal tentang leluhur. Tetua sangguan menghela nafas. Sebuah cemberut muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek Mo Yang belum mengirim kembali pesan apapun dalam 30 tahun, Aku khawatir aduh, ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Jika Suan Dao sekte benar-benar menginginkan puncak Hang Yue, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Negara Zhao adalah tempat yang luas dan akan memiliki tempat untuk sekte Hang Yue kami. Setelah dua tetua sejati masuk ke Naschen Seoul, Hef, semua penghinaan ini akan terbayar. Huang Long tersenyum pahit dan diam-diam mengangguk. Adapun Wang Lin, setelah dia berjalan keluar dari aula utama, semua murid dalam memberi jalan untuknya dan penuh hormat. Perawatan ini benar-benar berlawanan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kekuatan, di dunia kultifasi, kekuatan adalah yang terpenting. Wang Lin merasa agak emosional ketika dia berjalan kembali ke taman Sunda Zhu. Saat dia masuk, dia langsung melihat Sunda Zhu berjalan dengan senyum di wajahnya. Murid yang baik, guru sudah lama menunggu kamu. Di sini, mintalah beberapa guru teh pemulihan berkualitas untuk kamu. Itu akan membuat kamu merasa jauh lebih baik setelah kamu meminumnya. Dengan itu, dia mengambil cangkir dari meja batu di taman dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi sedikit aneh. Perilaku Sunda Zhu berubah terlalu cepat, menyebabkan Wang Lin tertegun sebentar. Sunda Zhu melihat ekspresi Wang Lin. Dia dengan canggung tersenyum dan berkata, dengan tatapan tulus di matanya, Wang Lin, sebagai gurumu, aku tidak baik dan kami memiliki banyak kesalahpahaman. Wang Lin tidak menerima piala. Dia memindai teh dengan indera ilahi dan menemukan fluktuasi energi spiritual. Dia berkata, murid lelah, jadi aku tidak akan minum teh ini. Sunda Zhu dengan cepat berkata, lelah. Maka kamu harus istirahat. Tempat kamu menginap sebelumnya terlalu kecil. Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di kamarku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya sangat berhati-hati. Harus dikatakan bahwa, di dalam sekte, Sunda Zhu adalah orang yang paling curiga terhadapnya, jadi Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak akan tinggal lama. Aku akan kembali ke gunung belakang untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup dalam beberapa hari. Sunda Zhu membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sunda Zhu menatap teh di tangannya. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dengan senyum tipis di wajahnya dan dengan serius menatap Sunda Zhu. Wajah Sunda Zhu tiba-tiba menegang dan dia berkata, murid yang baik, apakah ada hal lain? Wang Lin mengungkapkan ekspresi sarkastik. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, guru, kamu terlihat sangat gugup. Jantung Sunda Zhu berdetak kencang. Dia mundur dua langkah dan kembali tenang. Guru memang gugup. Kamu, muridnya, jauh lebih kuat dari aku. Aku hanya di lapisan kelima ki kondensasi, katanya. Wang Lin menatap teh dan berkata, guru, minum teh ini untuk murid. Ekspresi Sunda Zhu tiba-tiba berubah dan dia memaksakan senyum. Apa ini? Jika kamu tidak ingin meminumnya, aku akan membuangnya. Dengan itu, ia melemparkan cangkir itu ke tanah dan mundur beberapa langkah lagi, sampai kakinya berada di gerbang. Guru, minumlah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya. Gelas yang jatuh ke tanah berhenti dan melayang ke arah Sunda Zhu. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa Sunda Zhu memiliki niat bermusuhan. Memang ada yang salah dengan tehnya. Ekspresi Sunda Zhu menjadi tidak tenang. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Wang Lin, sepertinya kamu masih memiliki kesalahpahaman tentang gurumu. Kamu yakin ada yang salah dengan teh ini? Baik, aku akan meminumnya. Sunda Zhu mengambil teh dan meminumnya. Kemudian, dia melemparkan cangkir itu ke tanah dan berkata, dengan perasaan tidak puas, apakah itu tidak apa-apa. Kepala Sekte telah meminta aku untuk berbicara dengannya. Akan buruk jika aku terlambat. Jika ada hal lain, mari kita bicara sesudahnya. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Mata Wang Lin bersinar dan dia menggerakkan tubuhnya. Ekspresi Sunda Zhu berubah dan dia dengan cepat mundur, tetapi bagaimana bisa kultifasi lapisan lima dibandingkan dengan Wang Lin. Sebentar lagi, dia tiba di sebelah Sunda Zhu. Matanya menyala dan dia menamparkan dada Sunda Zhu sebelumnya, ketika Sunda Zhu minum teh, dia menyadari bahwa Sunda Zhu tidak benar-benar minum teh, tetapi mengelilinginya dengan energi spiritual. Dengan tamparan itu, energi spiritual Sunda Zhu tersebar dan teh dengan cepat larut ke dalam tubuh Sunda Zhu. Ekspresi Sunda Zhu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi penuh kemarahan. Dia dengan cepat berkata, Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuh guru kamu? Jika kamu membunuhku, Sekte Hangyue tidak akan memaafkanmu. Wang Lin tetap diam. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan bahwa teh telah sepenuhnya larut dalam tubuh Sunda Zhu. Kemudian, dia merasakan seutas kawat berjalan dari teh ke kepala Sunda Zhu. Sunda Zhu juga merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sebelum dia bisa berbicara, benda seperti kawat sudah mencapai kepalanya. Seketika, ekspresi muramnya mulai rileks. Wang Lin menatap Sunda Zhu dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ekspresi Sunda Zhu tampak agak membosankan. Dia merenung sedikit, lalu bertanya, Guru, murid tidak mencoba membunuhmu, tetapi kamu mencoba untuk bertindak terhadapku. Namun, jika guru benar-benar minum teh, aku tidak akan melakukan ini. Ekspresi Sunda Zhu tetap suram. Dia dengan cepat berkata, tehnya tidak boleh diminum. Wang Lin tertegun. Dia dengan hati-hati memeriksa Sunda Zhu sebentar, lalu bertanya, kenapa tidak diminum. Sunda Zhu berkata, dengan ekspresi kusam, ada tiga benang rumput nematoda di teh. Mata Wang Lin bersinar, apa pengaruh rumput tiga nematoda rumput? Tanyanya, kemampuan untuk mengendalikan orang yang meminumnya untuk waktu yang singkat. Ini adalah bahan utama untuk membuat boneka. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Mengapa kamu ingin aku mengambilnya? Tanyanya, sejak aku mengetahui bahwa kamu memiliki labu itu, aku memiliki keraguan di hatiku, jadi aku menganggapmu sebagai muridku. Awalnya, aku ingin membawa kamu ke lapisan pertama sehingga aku bisa menggunakan teknik pencarian jiwa pada kamu, tapi aku sudah memberi kamu rumput hamburan energi spiritual, jadi aku pikir itu akan membawa kamu lebih dari 10 tahun untuk mencapai lapisan pertama dan menyerah pada ide itu. Dalam kompetisi, kamu tiba-tiba menunjukkan kekuatan besar, jadi aku pikir kamu pasti memiliki lebih banyak labu itu, dan bahkan rahasia lainnya. Aku ingin meningkatkan kultivasi aku juga, jadi aku berpikir untuk memberi kamu teh ini. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apa itu rumput penyembur energi spiritual? juga, sudahkah kamu memberi tahu orang lain tentang aku? Dan mengapa kamu tidak menggunakan rumput nematoda tiga thread ini sebelumnya? Rumput penghamburan energi spiritual digunakan untuk membantu menghapus semua kultivasi kamu. Mengenai masalah kamu, aku tidak pernah memberi tahu siapapun. Aku tidak ingin ada orang selain aku yang mencuri labu, dan, setelah itu, segalanya berubah terlalu tiba-tiba, jadi berbicara sekarang malah akan menyakiti aku, jadi aku memutuskan untuk bertindak. Sedangkan untuk rumput tiga benang nematoda, aku tidak pernah memilikinya sebelumnya. Aku mendapatkannya dari kultivator lain ketika aku meninggalkan gunung tahun lalu. Kultivator itu mengatakan bahwa jika digunakan pada seorang kultivator di bawah Foundation Building, ia memiliki tingkat keberhasilan 90%. Aku awalnya ingin menggunakannya pada Lun Yunji, untuk mengeluarkan beberapa pil darinya. Wang Lin menjadi geram dan mencibir. Apakah kamu tidak takut aku mencari tahu? Untuk menemukan rahasia yang kamu pegang, aku tidak bisa khawatir tentang banyak hal. Aku sudah tua. Jika aku tidak membaik, maka aku tidak akan pernah bisa mencapai pembangunan fondasi dalam hidup aku. Faktanya, aku tidak yakin apakah kamu akan kembali hari ini, jadi aku memutuskan untuk bertaruh dan menyiapkan teh ini. Jika kamu kembali, aku akan menawarkan teh, dan jika tidak, aku berasumsi kamu akan bersama kepala sekte dan akan tinggal di gunung belakang sebagian besar waktu, jadi aku tidak akan memiliki kesempatan lain untuk bertindak. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia dengan dingin bertanya, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kepala sekte sedang mencari kamu. Benarkah itu? Tidak. Saat kata Sundazu keluar, mata Wang Lin berbinar dan dia membanting tangannya ke kepala Sundazu. Darah mulai mengalir dari mulut Sundazu dan dia jatuh ke tanah. Wang Lin menatap tubuh Sundazu. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan itu adalah gurunya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menyingkirkan tubuh Sundazu. Dia berjalan keluar dari Hang Yue Sekte dengan ekspresi kusam sampai dia mencapai gunung, lalu melemparkan tubuhnya ke bawah. N.